Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 190 sesi ketiga listening. Nah ini bagian A, sebelum mendengarkan audio 4.2, tebaklah apa yang terjadi selama banjir dengan melingkari satu gambar di bawah ini. Kamu bisa bekerja dengan teman sekelas kamu. Nah ini ada gambarnya, keterangannya beberapa anak bermain di dalam sewaktu hujan dengan riang gembira selama banjir. Kemudian petugas pemadam kebakaran dan tentara bekerja bersama untuk menyelamatkan masyarakat. Kemudian para pekerja penyelamat mengambil seluruh sampah dari selokan. Beberapa rumah hampir terendam air. Dan terakhir gambarnya adalah para penyelamat membawa orang tua dan anak-anak dengan menggunakan perahu karet. Ini worksheet 44. Kemudian kita lanjutkan bagian B, dengarkan audio 4.2, galang dan keluarganya sedang berjalan ke rumah setelah menikmati pemandangan di sungai Lestari. Periksa prediksi kamu. Yang C, dengarkan lagi audio 4.2 dan lengkapi kalimat-kalimat pada halaman berikutnya. Nah, perhatikan kotak kosa kata berikut ini. Nah, ini kotak kosa katanya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan teksnya. Nah, mari kita perdengarkan bersama-sama. Part 2 At Sungai Lestari Galang, according to the news, the flood hit Kota Amuntai after heavy rain. Era, did it rain for hours, kak galang? Galang, it rained heavily for almost two hours. Sinta, were many houses underwater? Galang, in some areas, some houses were almost underwater. Sinta, were the people there safe? Galang, the news showed firefighters and soldiers working together to rescue the people there. They put elderly people and young children on rubber boats. Era, oh, poor them. Sinta, I really didn't know about the flooded houses. I thought the rainwater flooded only the streets. Did the flood last for long? Galang, the news said at first it flooded only the streets. But, after an hour the rainwater went up and quickly got into houses. Pacromancia, rescuers found the next day that almost all gutters were full of trash, especially plastic trash. The gutters got clogged and made the rainwater drain very slowly. Bupasma, that's why you must always throw your trash into the bin. Nah, itulah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.